Desa Kalibareng Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal Mungkin satu dari beberapa desa di Jawa Tengah yang beruntung Karena adanya embung yang dibangun pemerintah Provinsi Jawa Tengah Embung yang diresmikan Februari 2023 oleh Gubernur Jateng saat itu Ganjar Pranowo Berada tepat di tengah-tengah area pertanian warga Embung yang diberi nama Embung Subar ini Memiliki luas 1.800 meter persegi Yang menampung air hingga 50.000 kubik air Dan mampu mengairi 35 hektare lahan pertanian Ya masih dipakai petani Alhamdulillah ya Setelah ini kan tanam jagung ya bagus itu Di saat musim kemarau seperti saat ini Keberadaan Embung Subari Menjadi satu-satunya sumber air Bagi lahan pertanian petani Sangat ibaratnya membantu petani Karena musim kemarau ini kan bisa menapung air Kalau buat mengairi kan bisa bergilir kan gitu Melalui sistem pengairan bergilir Pasokan air dari Embung disalurkan ke lahan pertanian Yang dibagi secara bergantian Sehingga pasokan air untuk pertanian tetap terjaga Kalau kolanya kita gilir mas Kalau bareng-bareng tidak mampu Ya karena pasokan airnya juga berkurang Walaupun masih mengalir tapi berkurang kita gilir Jadi nanti blok ini 4 orang 1 hari besok Sini 4 orang lagi 1 hari dan seterusnya Saat musim kemarau seperti saat ini Petani di desa Kalibareng mengaku tak khawatir Akan kekurangan pasokan air Produktivitas mereka justru meningkat Karena mampu panen hingga 3 kali Alhamdulillah mencukupi seperti ini tadi Bisa tanam 3 kali Tak hanya komoditas padi Petani kini juga mampu mengembangkan Berbagai tanaman buah-buahan hingga sayuran Petani di desa Kalibareng pun bersyukur Keberadaan embung yang mereka impikan sejak dulu Kini benar-benar terwujud dan bermanfaat bagi petani Embung ini kan diperuntukkan untuk Mengurai kegeringan di Kalibareng Salah satunya di lahan Tadahujan Nah tahun ini Alhamdulillah dengan adanya Embung itu Tanah Tadahujan yang tadinya hanya 2 kali musim tanam Alhamdulillah sekarang sudah 3 kali musim tanam Ya harapannya itu bisa nanti dari sana bisa ada pralon lah Kesana-sana biar semua itu kebagian semua air Meski tidak sempurna karena masih ada beberapa kekurangan Setidaknya Embung Subari menjadi bukti Jika negara hadir bagi rakyat dan memperhatikan nasib petani Danang Prakosa, Kompas TV Kendal, Jawa Tengah